Halo guys kembali lagi di channel L7 Oke kita kembali lagi bersama Gadot Pro di gameplay PC building simulator Oke guys gila depan kita langsung banyak banget kotak gila ya oke lah ya langsung diambilin dulu yah usutnya apaan gue beli baik banget guys lupa gue sebelumnya ngapain diagnosi sebelum kita ambil yang itu ya kan tuh masih ada dua PC nih ini apa nih diagnosi Oh diagnos guys apaan yang rusak gua nggak tahu nih eh apa ya nggak inget coba upgrade-upgrade apa coba Oh upgrade ini storage guys mtar ini berapa nih ya ditarik kok hahaha sorry hahaha set gua nah gitu sudah pencet guys aduh mohon maaf ah ini ini ada yang rusak ini eh 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 kan empat tera kita tinggal bisa tera lagi guys Aduh gue bingung nih mana yang harus dicopot yaudah yang Aduh nggak tahu gue nih part eh sikit barakuda 130 ini kali ya guys yang gue cobot ya udah bisa tertentu tapi saya selateranya ini harus segi ya deh cepet eh oke cepet nah gue masukin satu TB tapi kalau salah berarti gua harus masukin yang tadi guys harus segi ya loh oh iya kan ada benar berarti segini aja dipatera guys kita blank tiga tera tanya dah dah mali copot mana sih ya copot dombak mancara masang ini Aduh dimana kabelnya guys ya ada ya udah eh kabel-kabel gue butuh kabel nah gini nah gitu deh ini pesan juga set juga set nah udah masih belakang juga di belakang yang ini di belakang juga ya tegrafik card ini most ya most keyboard dah cukup kalau belum bisa nyala berarti belum ada OS ya udah ada sip nanti udah kita bisa matikan set oke seorang cek banget ya nah sebentar sebelum itu gua akan tutup dulu ya eh apa ya ini ya sejuk tuh dulu set set murumur murumur juga oke ada sel puter gua sini guys nah ditutup juga sah tutup 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 ntar ada yang kebuka enggak dengan Oke udah 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 bisa kita ambil taruh di pojok guys kalau disesai pojok iya kan gitu Oh iya bisik kita belum nyalakan gas nyalakan dah Oke sekarang kita kayak ini dulu ya ini diagnosi apa ya Allah sempat lagi gua apa ya ini yang rusak gua lupa lagi coba Aduh nggak tahu guys gua diagnosi fix sebentar mungkin kita coba nyalain lagi guys ya gua lupa-lupa ingat soalnya nih jadi mending kita cek aja lagi ya gua lupa jadi gas aja nyalain coba I don't know apa nih udah eh mungkin gua bisa masukin link ini si kosong guys buat ngerakit berarti ya ini ini Oh iyalah dua gue beli dua gua beli dua guys ini apa nih loh nge-inventor cat honoram oke eh terkotinnya segera dengur Hai noram dia bilang oke nah ini bisa kita install berarti ram ya Astaga nggak tahu gua ramai yang mana gimana guys hahaha Astaga naga Hai mana lagi pain aja gua pasang dua biji guys visit ya soalnya nih kayak gua beli nih tapi nggak tahu buat apa bentar dah gue liat dulu nih build Hai ga bisa lihat ya tes sama Johnson Rossell coba ya udah gua nggak inget lagi nah kita ke bawah juga sejauh banget nih tes sama sih Johnson Rossell menenggat ya ini nggak ada nah ini tes ah bukan nilai plus HDD guys si Johnson tes sama si Johnson guys teman-teman ya oke baik-baik banget ya ini kita harusnya gua pusing-pusing aja guys ya pusing lihat ya udah yang tadi oke dapat duit kita wah ini upgrade grafik sama upgrade 16g untuk das ada waktunya kan oke kita aksep aja ini apa nih 3d waduh 9 hari bisa lah ya 9 hari 3451 oke kita aksep ini apa ini replace HDD replace HDD boleh deh ya berkompet ke-4 teh dah Oh ini sih ke auto bisa harus jalan ada Premiere Pro guys ini mungk yang ini apa ya ini baik benchmarknya 3000 sama aja sih berduanya ya ya udah lah ya ini benar si tes sama si Johnson guset ya ini goto visi itu yang mana ya dan Oh itu yang itu deh dan ada Oke kita rakit-merakit sebentar sebelum kita rakit-merakit eh coba deh pasang logis kita install langsung guys cpu-cpu motherboard pasang gak sih beli dua set taruh m ini apa tempat dudukannya guys jadi tempat dudukannya harus dimor nah dikencangin lagi deh ya double-double guys kita 2000 ya Nah udah terus cpu-nya guys terus eh bukan tuh kuling cpu sih kita ada dua ya guys ya Oh yang satu belum beli ya bener juga tapi ada Ryzen nih Oh tapi Inko Ryzen tiga deh apa kita pasangin yang Ryzen eh i3 aja guys ya Aduh terlihat ram 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 tunggu dah ini kok gue ada banyak ya guys musik gue jadinya grafik grafik aja kita punya dua sini R9 guys you set ya baru masang ini ada wadah pusing gue lupa abisnya episode sebelumnya kita ngapain guys for supply ah ini ada dua nih pasangnya lah langsung eh habis ya dulu nah baru bisa kita pasang ini nah gitu guys set timur dimor dimor nah dah terus harddisk ya kan ya kan harddisk dulu nih bener-bener sudah terakhir ya hehehe hehehe lewars tiga terus ada sih gitu ada more Tony ngasih kita aja lah ya kita kasih guys ini broken-broken mah jual aja nggak sih guys kita kasih yang bagusan dikit ini open eh salah eh gimana sih ini oh nggak bisa keluar ya harus dibaliknya ya Aduh kukira keluar kesana ternyata di belakang sini ini tuh yes agak pasang ini hadis terus install eh salah kok di install eh set gua masukin lagi guys nah ini perkabelan dulu set pasang sini juga eh ya Aduh sobat nah dah ke sebelah sini udah jadi bisa gue tetep kembali ya saat ini tuh oke udah ini juga bisa gua tutup ya segera jadi tutup dulu tiga siap Oke berarti ini gua kasih eh apa ya eh grafik kartu kan grafik kartu CPU itu judul ya nah taruh eh gua akan pasang ini dulu guys apa nih thermal paste udah udah ya tutup lagi tutup lu guys lupa gue tutup ininya Bapak tuh penyanggai udah tutup terus kita beli CPU pulingnya begini kreori ini terus kabelnya dimana ya kabel kipas ya guys ya deh kelihatan lagi Oh ini deh Astaga kabel-kabel nah tersini set nah udah tuh udah tinggal ram ramnya kita kasihin aja guys ya nih berokan soalnya ini ada yang berdua ada taruh nah sama disini harus nyebrang ya guys ya biar eh apa namanya biar kuat gitu loh eh biar kuat kita sama kan oke dah gitu aja maksudnya biar dual channel guys kalau silang begitu ya kan tinggal kasih VGA nya nah aku lupa nih VGA yang bagus yang mana harga yang tinggi enggak sih ini enggak sih aku pasang ini terus bentar aku pasang lagi guys ke lupa udah nggak pakai listrik ya begini doang terus oh udah nggak bisa dipasang ini ya yang ini remove adanya tuh oh iya nggak bisa guys udah nih udah pasang semua ya harusnya kalau kita nyalain harusnya udah bisa nyala nih guys eh kabelnya cok belum lupa saya kabel ya guys nih tuh belum kan juga apa itu ya gua cepet cepet-cepet aja enggak kan nggak coba cepet kan aman guys ini juga gua pasang dulu ini ini sini sini deh udah udah tinggal nyalain guys terus eh kok nyalain nyalain aja sih belum ada ininya ya lupa gue gini nya guys oh eh sebelum ada nah baru nyalain gitu kan udah udah nah biar nginstal dulu dia guys udah kita tinggalin dulu ini apa ya tadi yang rusak oh ini ya nggak ada nggak ada RAM ya guys berarti kita pasang aja yang ini ya guys ya ini yang 33 kali ya kan ini broken nih ganti yang ini aja eh udah kebuka ya eh nah gitu ya coba kita nyari lagi atas sebetul ah udah dioknes and fixnya kok belum ya guys ya apa yang rusak aduh aduh belum kelar yang ini guys hahaha ya udah yang ini udah kita coba pasang ke dirimak nah baru kita gas sama ini ya with yield apa with yield run apa nah itulah hahaha no terus ya with yield run nah dua set dah set meligus 2 aduh yang ini belum bener lagi guys kenapa ya tuh udah bisa buat tapi apa yang salah dioknes and fix coba eh buik pesinya siapa sih Dennis Fisher makin susah aja ya Dennis Fisher tadi di sekitar sini dia guys ini kah ini ya gak ada namanya Dennis Fisher gak ada guys oh ini deh tuh ya so I need some reverse down I didn't realize where clip for the RAM do you like cable modding apa lagi yang rusak ya udah bisa nyala tapi guys gua bingung udah nih hahaha dia bilang ada ini do you like cable modding I saw some great plastic black once the other day my kids been using it and I'm getting somewhere of apps ini plastic black ones to apa plastic black ones guys oh ini ya eh oh iya ini rata-rata merah guys kabelnya tuh tapi ada kabel yang dibilang ini kayaknya ada kabel yang ini guys coba kalau kita oh harus ganti apa ya dan fix it berarti kita harus beli dong nih apa harus ganti merah guys ya aduh fusing gue ini ini nih rebound klasik red kita ganti red spek PC nya sih gak ada main-main kabel ya guys ya black ones black ones plastic black one hmm hmm lost some great plastic black one banyak lagi guys ini ini lost plastik black ribbon plastik clean black hehehe apa coba kita suruh ganti guys ini kipas punya siapa lagi punya ini gue deh keseh ya hahaha gak tahu sama sekali gue gini ini ini apalagi ya yang perlu dibenerin padahal udah bisa nyala lah ini hebat bro ya ya dah ini dulu guys ini with it larana bisa ini nggak apa namanya Adobe Premiere nggak ada sih guys Adobe Premiere oh ini ini jadi uh mumpuni 3D Mark berapa coba kita run Premiere Pro bisa guys berarti udah cukup tuh terutama untuk yang nah ini Premiere Pro untuk yang Johnson ya udah bisa guys ntar kita lihat yang ini hasilnya berapa kalau sama berarti gue tinggal beliin yang sama aja berarti gitu terlalu deh yang ini terlalu ya Scooby yang ini aku tersin dulu ya eh gue ambil yang ini dulu ini kan rakit PC juga nih gampang harusnya nah ini kita comot dulu guys langsung kita install ini juga motherboard set mur-murnya tapi RAM nya kurang hati ya juga mur prosesornya juga belum ya guna juga nah ini rims dulu kita pasang eh apa namanya power supply disini tutup oke kita pasang hard disk guys habis dari belakang oke keluarin dulu storage ambil yang 5GB aja ya kan gitu set kabel pasang pasang udah tutup kita tutup kembali ya ini nah udah kan sekarang kurang kabel dulu ya yang ini juga ini juga ini juga ini pas nah berarti ini kurang CPU apa prosesor RAM sama VGA ya guys ya belum man ini berarti udah bisa tutup nah gitu kan eh di sini CPU kita nggak ada yang bagus ya guys ya cuma ada segitu ini belum udah ada berarti ya makanya apa kita pasang ini lagi guys ya 2400 XPG yadalah udah nggak kepake kan taruh nggak bisa deh eh oh kanan kiri nah ada text PJ gmx 2400 guys ya kita beli Ato mana sub dulu memory ada text PJ 4GB tidak 8GB nah ini cukup udah satu udah 3400 tuh score guys ntar si tes maunya berapa sih cukup loh cukup guys ah gua kasih siapa ya tapi taruh dulu deh yang ini ya yang jelas ini udah bisa dua-duanya nih guys ya ntar eh yang ini gua taruh dulu deh karena barangnya kan belum ada gua taruh dulu di sini nah yang ini gua masukin sini set oke ini kita remove dulu wah ini kotor banget guys kita sprat dulu ya set 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 ya cepetan waktu ah dikit lagi guys sprat dulu sip nah udah ya eh belum udah dah mantap bersih sekali langsung dah mari kita coba pasang dulu set set ini juga set ini juga set lain deh apa yang rusak ini udah udah ini udah perfect banget ini guys berarti gua butuh bentar dengar juga gimana ya ini tuh oh ini tuh ah 500 Giga oh bisa gue turunin ya turunin aja nih guys iya kan Vram yang cuma kecil yaudahlah bisa harusnya berapa 12 2 7 Giga ama i3 GTX 970 GTX 1050 oh ala oke oke itu guys gue ganti ya ternyata ya ya ketinggian guys ini kemahalan apa ini buat yang game aja ya bener juga yaudahlah ini buat yang game aja guys eh apa yang bukan yang Premiere Pro tapi buat yang skor itu aja tuh ya dah yang skor tadi berapa ya nah ini aja 3DMark 3000 ya yang Premiere Pro yang test berarti ya yang test nah ini kita terusin eh nah nah udah kan gue udah deh kita ada sini set nah si test lah kok incomplete case incomplete case bentar guys kok ada yang belum kepasang apaan coba ya ini kah ya ya astaga ini ternyata nah sorry guys ketinggalan persa ada yang aneh tadi dah sip sorry itu belum dikirim itu belum dikirim nah ini baru tring hahaha dah sorry dah ya nah sekarang kita ini apa nih errornya no CPU fault gila hahaha oke oke ini kita remove dulu kabelnya ini juga oh rusak ya celeron celeron g3900 guys coba celeron g3900 oh ini ada nih gua pasang aja pasang aja ini nah bisa kan kita kasih thermal paste dulu guys nah terus pasang survei pullingnya yah ini juga broken hahaha ya deh yaudahlah kita beliin dulu guys eh apa survei pulling apa ya itu yang yang paling biasa ya ini ya morton ini dah ada dua udah deh bentar sekarang yang ini guys yang itu gimana yang ini kan eh butuh apalagi ya kita ini kan udah ini udah nih guys tinggal beli itunya doang bentar sini udah deh sekarang ini ini gua nggak tahu ini apaan ya kurang diaknes and fix kobi yang ini eh salah kita hanya butuh ini 8GB tadi cukup ya eh 12 ya kurang ini kurang guys atau kita ada yang lebih bagus kan sebentar kita coba dulu sebentar sebentar ada yang lebih bagus kan waduh 32GB co hehehe 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 tunggu kok ini yang 2400 udah beli nih satu udah kita beli iya kan terus ini hanya butuh it oh it trick kita ada sorry udah hanya butuh it trick guys bisa ya install nah yang 6100 kan ya bentar gue lupa lagi tadi Kak e3 e3 betar e3 nah cposexual ini nah VRamm storage-nya kecil ya cukup 100 Oke bisa berhenti tutup terus kita kasih internal plus dulu terus kita tutup guys sekolah set kabelnya tekan setnah udah udah tinggal VGA VGA nya yang 2giga doang ini bisa nih ya 1050 pesan lagi wajah ini copot ini compot pasang deh nah untuk kabel dah terus ini kita pasang dulu udah tinggal kurang RAM ya gesek sama ini nih nih ketinggian nih guys eh ketinggian bukasih 500 ya sesudah udah cukup coy tuh gue copot aja lah gedean guys gue install storage yang kecilan aja 120 cukup ini katanya aja kecil-kecil ya eh pasang pasang tutup deh eh salah bro nah tinggal nunggu RAM ya tinggal nunggu RAM doang udah satu eh ya udah ya udah tinggal kabel pasang dulu sini mesin ke-2 nah sama kita butuh ini nah dah tuh dulu ya Oke sekarang kita persiapkan untuk apa aja yang dibeli nah ini ini nih ini tuh apa ya guys ya sejujurnya bingung gua tapi waktu kita udah ke bawah belasan guys ya jadi kayaknya untuk episode kali ini gua sudah sampai disini aja guys ya nanti kita terusin lagi tapi gua belum skip ya harinya karena gua belum selesai guys banyak yang belum gua beli oke gitu dulu aja guys ya terima kasih sudah nonton jangan lupa subscribe channel dan sampai jumpa di video berikutnya bye 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 selamat menikmati